Intro Pemerhati Kebijakan, kembali lagi bersama saya Rizky Aziz di Infobase KDN. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat Koordinasi Nasional Kelembagaan Strategi Kebijakan. Dalam Rekornas ini, Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Yusarto Hunto Yungo, berharap masukan dari berbagai stakeholder akan membuat BSKDN semakin baik lagi ke depannya. Kepala BSKDN, Yusarto Hunto Yungo, menghadiri Rekornas Kelembagaan Strategi Kebijakan, Kamis 1 Desember 2022. Dalam Rekornas ini, Yusarto turut melakukan diskusi dengan peserta. Yusarto terlihat serius dalam berdialog dengan setiap peserta yang sudah terbagi ke berbagai kelompok, yang terdiri dari perwakilan berbagai daerah. Tujuan dari pedoman ini untuk memperkuat bergening posisi kita untuk melahirkan permenda grip. Mudah-mudahan dengan pernyataan berikut keikutsertaan Bapak Ibu, ini akan memperkuat penetrasi atau katakanlah intervensi kita untuk organisasi BSKDN berikut berida ke depan. Senang bisa menerima masukan dari Bapak Ibu, nanti kita coba pelenokan besok, dan mudah-mudahan pedoman kita bisa dipakai oleh BSKDN, juga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu. Yusarto mengatakan dalam Rekornas ini, BSKDN Kementerian Dalam Negeri sangat berharap masukan dan inputan dari peserta Rekornas. Ia mengatakan masukan yang diberikan akan sangat berguna bagi BSKDN ke depannya. Masukan yang diberikan peserta Rekornas akan menjadi pedoman umum BSKDN dalam menyelenggarakan organisasi ke depannya. Mudah-mudahan dengan proses ini, pengembangan organisasi dan kelembagaan BSKDN, Baik di tingkat kementerian dalam negeri maupun badan riset dan inovasi daerah ke depan akan menjadi lebih fleksibel dan dapat memenuhi harapan untuk memfasilitasi kepala daerah atau pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan ke depan. Kami berharap masukan dan input yang diberikan akan juga menjadi bagian dari program pekerja BSKDN untuk jangka pendek tahun 2023. Yusarto berharap melalui Rekornas ini, BSKDN Kementerian Dalam Negeri maupun badan penelitian dan pengembangan daerah akan semakin baik ke depannya dan dapat memenuhi harapan dalam pengambilan kebijakan pimpinan. Dari Yogyakarta, tim BSKDN TV melaporkan. Pemerintah kebijakan, Anda baru saja menyaksikan info BSKDN. Saksikan terus berbagai kegiatan BSKDN hanya di BSKDN TV. Saya Rizky Aziz, terima kasih dan sampai jumpa.